Intro Harus mengakui ada mafia di dalam sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak Ini bukan masalah baru bagi umat manusia Di negara-negara lain kita pun menyaksikan Bahkan di beberapa negara dibuatkan undang-undang Dan mafia-mafia ini berderet Ada rusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos Bahkan mafia proyek pemerintah Ya termasuk mafia BTS itu Semua Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan Republik ini tidak akan bisa maju Harus mengakui ada mafia di dalam sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak Ini bukan masalah baru bagi umat manusia Di negara-negara lain kita pun menyaksikan Bahkan di beberapa negara dibuatkan undang-undang khusus untuk bisa memberantas mafia Jadi langkah pertama adalah mengakui eksistensinya Fakta itu ada Kemudian dilakukan satu peraturannya Yang kedua Deretkan orang-orang berintegritas Yang berani Yang kemudian secara sistemik dan sistematis Memerangi mafia itu Dan saya ingin sampaikan kepada semua yang hari ini Bekerja di berbagai sektor Yang mungkin tidak menyadari bahwa Kegiatannya sebenarnya adalah benalu bagi republik ini Misalnya Tadi saya sampaikan contoh terkait dengan pupuk Terkait dengan peradilan Terkait dengan pertanahan Banyak yang sekarang berada di sektor itu Belum tentu menyadari bahwa yang dimainkan sesungguhnya adalah Sebuah aktivitas mafia Nah bagi mereka saya minta untuk mulai sekarang mereview kembali Jangan sampai kita termasuk rombongan atau Yang bisa berstatus mafia itu Yang kedua bagi negara Aturannya orangnya Dan harus ada kemauan politik Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan Tapi kalau tidak ada kemauan politik sulit Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas Kalau yang paling atas tidak menempatkan ini sebagai prioritas Maka jangan harap ini bisa selesai Saya Niluh Kuspa Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya